Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya Di video kali ini kita mau buat kue lapis tepung beras Nah mau tau cara buatnya, tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen dan share Dan jangan lupa juga menekan tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 950 santan, ini kekentalan sedang 425 gram gula pasir 1 sachet vanila bubuk Kemudian ini dimasak dengan api kecil Hingga gulanya larut Kalau mau dimasak sampai mendidih juga boleh ya Setelah gulanya larut, matikan api kompor Kemudian ini bisa didinginkan terlebih dahulu Siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram tepung beras Kalau diukur dengan sendok, ini tidak terlalu tinggi menggunung Dan tidak terlalu rata Tidak terlalu rata Tetapi cembung munjung seperti ini Sekitar 30 sendok makan 150 gram tepung tapioca atau setara 15 sendok makan Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata Masukkan 10 lembar daun pandan ke dalam blender Ini telah saya potong sebelumnya Kemudian ini dapat dihaluskan 250 ml air Nanti diambil 200 ml aja jus pandannya ya Kemudian siapkan wadah Lalu pindahkan adonan tepung tadi Kedalam wadah yang lebih besar Masukkan santan dengan gula yang telah dilarutkan sebelumnya Ini saya masukkan perlahan Kemudian diaduk Hingga tidak ada tepung yang menggumpal Masukkan sisanya Kemudian diaduk kembali Siapkan 2 buah wadah Ini adonannya saya bagi menjadi 2 Saring adonan agar tidak ada bahannya menggumpal Kemudian diaduk Agar tidak ada tepung yang menggumpal Ini saya aduk Dengan 2 bagian ya Agar tepungnya nanti sama rata Kemudian ambil 1 adonan Masukkan jus pandan Yang telah di blender sebelumnya Aduk hingga tercampur rata Masukkan 200 ml santan kekentalan sedang Masukkan 200 ml santan kekentalan sedang dengan yang satu adonannya lagi Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata Siapkan cetakan Ini saya menggunakan cetakan yang ukurannya sedang ya Masukkan adonan yang telah dicampur dengan jus pandan Masukkan dengan sama rata Kemudian ini siap untuk dikukus Panaskan kukusan Setelah kukusan panas Masukkan adonan Tutup kukusan Kemudian kukus hingga 15 menit Atau permukaan adonan kering Setelah 15 menit Buka tutup kukusan Ini sebelumnya tutup kukusannya Dilapisi dengan serbet bersih ya Agar air tidak menetes ke dalam adonan Masukkan adonan santan diatasnya Tuang hingga penuh Tutup kembali kukusan Kukus hingga kurang lebih 20 menit Atau sampai adonan mateng Ini dia setelah 20 menit Buka tutup kukusan Kemudian ini kue lapisnya dapat diangkat Nah ini dia setelah diangkat Diamkan Hingga uapnya hilang Dan panasnya hilang Agar nanti mudah Membukanya dari cetakan Setelah dingin Setelah dingin Ini kue lapisnya dapat dikeluarkan dari cetakan Cara mengeluarkannya gampang sekali Tinggal ditekan-tekan aja Hingga udaranya masuk ke dalam Cukup ditekan seperti ini saja Jika masih panas Hati-hati ya Ini punya saya agak sedikit hangat Lakukan hal yang sama Hingga seluruh adonan dapat dikeluarkan dari cetakan Jadi ini cukup ditekan-tekan saja Dan keluar ya Warnanya cantik sekali Putih dan hijaunya itu cantik sekali Jika teman-teman mau menambahkan pewarna hijau juga boleh ya Ini karena saya mau dimakan oleh anak-anak Maka saya cukup menggunakan pewarna pandannya aja Kalau ditambahkan dengan pewarna hijau juga mungkin lebih cakep Ini dia Kue lapisnya telah jadi Warnanya cantik sekali Ini bisa dijadikan untuk cemilan Snacks box Ataupun ini bisa dijadikan untuk ide jualan Bentuknya kenyal seperti ini Ini lembut sekali ya Ini lembut Kenyal Dan pastinya ini harum sekali Perpaduan antara vanilanya dan aroma pandannya ini harum sekali Kelihatan ini bentuknya cantik sekali ya Sekarang saya mau coba ya Bismillah Ini enak sekali Lembut Dan harum Tepung berasnya berasa Kenyal Ini enak sekali ya Lembut sekali Pokoknya Silahkan dicoba di rumah ya Kenyal sekali Pokoknya ini mantep Terima kasih ya Sudah menonton video ini sampai akhir Selamat mencoba di rumah Semoga berhasil Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Dan jangan lupa juga Mendekat tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Video-video terbaru dari kami Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.